Intro Selamat pagi, perkenalkan saya Remi Itasari Saya Argo Bi Kembali menyaksikan TV WHS yang akan menemani Anda sejam ke depan Baik hari ini kita akan berbincang seputar banjir Dan kesiap siagaan akan terjadinya banjir Sebelumnya kita akan ditemani oleh dua narasumber Dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Selamat pagi Ibu Ulan dan Ibu Kersentia Selamat pagi Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktunya Baik sebelum kita membahas lebih lanjut lagi Mari kita melihat keadaan yang terjadi di daerah Bengkuring Selamat pagi, perapamirsa TV WHS Saya Heni Wutagalung yang akan mengabarkan keadaan banjir yang terjadi di daerah Bengkuring Tepatnya saat ini saya sedang berada di Komplek Asparagus RT 36 Banjir para melanda kota Samarinda, Kalimantan Timur Tepatnya di Bengkuring Sempajak Timur Akibat dari hujan yang terus menerus mengakibatkan banjir Dan juga menghentikan aktivitas masyarakat yang berada di sini Kemudian saat ini diperkirakan air sudah mencapai 1 sampai dengan 4 meter Kemudian latusan rumah warga saat ini terendam banjir Dan seperti yang Anda lihat bahwasannya di sini masyarakat sudah mengurangi aktivitas Karena tidak adanya lagi masyarakat yang bermukim di daerah ini Baik saya akan mengabarkan cuaca di daerah di mana saya saat ini sedang berada di Komplek Asparagus RT 36 Cuaca di sini terlihat sedikit panas tetapi memang masyarakat dihimbau untuk tetap berjaga-jaga Karena ditakutkan adanya hujan susulan sehingga mengakibatkan air kemungkinan akan naik lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Assalamualaikum Wr Wb Bisa membuat kita memudayakan latihan Secara terpadu untuk mengantisipasi Bencana banjir yang akan terjadi Kesiapsiagaan dimulai Dari diri kita sendiri, keluarga, dan juga Komunitas Terima kasih kepada Ibu Wulan dan Ibu Kersentia Saya Remita Sari Saya Argo Bi Kami pamit undur diri Terima kasih telah menyaksikan